Oke, sebat. Ketua DPRD Solo Selatan, Armen Sahjohan. Terkaitnya nama Mario Sahjohan dan Armen Sahjohan dalam kasus tersebut cukup membuat miris. Pasalnya, Mario merupakan Ketua Gerakan Nasional Anti-Narkotika, Granat, Solo Selatan. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI, Solo Selatan. Sementara Armen merupakan kakak kandung Mario, merupakan wakil Ketua DPRD Solo Selatan. Kapolres Arosuka AKBP Ferry Irawan menyatakan, selain satu unit mobil operasional tersebut, jajarannya juga mengamankan barang bukti berupa 2 gram sabu dan 7 paket ganja. Barang bukti ini berasal dari pengungkapan 5 kasus dan diamankan sebanyak 6 tersangka. Penangkapan mobil yang dibranding dengan nama Caleg Girindra Mario Sahjohan asal Solo Selatan tersebut diduga digunakan untuk mengedarkan sabu oleh tersangka Afrijon Doni alias Kaliang, berusia 41 tahun, warga negari Surian, Kabupaten Solo. Dari tangan tersangka diamankan 13 paket kecil sabu dan 1 unit mobil jenis hardtop dengan nomor polisi BA 1007YB. Saat dilakukan penangkapan, tersangka Afrijon Doni sempat mengelak, namun setelah barang bukti didapat, tersangka mengakui perbuatannya dan mobil yang dikendari tersangka tersebut milik salah seorang anggota DPRD Solo Selatan. Terkait adanya kemungkinan keterlibatan Mario Sahjohan dan Armen Sahjohan, AKBP Ferry Irawan menyatakan pihaknya masih mendalami kasus tersebut. Kepak sebanyak 3 kasus dengan 6 tersangka, dengan BB sekitar hampir 2 gram sabu-sabu dan 7 paket ganjak. Dengan barang bukti lainnya adalah berupa kendaraan, uang, handphone, dan barang-barang lain yang dipergunakan oleh tersangka dalam melakukan kegiatannya. Ini adalah pengungkapan satu kasus tindak bidana pengedaran sabu-sabu atas tersangka D di wilayah Surian, Kecamatan Surian, Solok, dengan BB sekitar 1 gram sabu-sabu, dipecah menjadi 13 paket dengan satu tersangka, dan BB handphone dan kendaraan yang dipakai. Kita masih kembangkan terus karena tersangka dalam hal ini merupakan tim sukses dari caleg atas nama A dan atas nama M, yang merupakan caleg tingkat provinsi dan tingkat kabupaten Solok Selatan. Dan kendaraan yang dipergunakan adalah kendaraan milik dari salah satu caleg DPRD tersebut. Dan ancamannya adalah sumur hidup, karena kita indikasi dan hasil pemeriksaan tersangka itu merupakan pengedar, dan yang kedua sebagai pemakai dan hasil urin itu positif, dia menggunakan narkoba. Dari Kabupaten Solok, Budi Sunandar, AI News melaporkan.